Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi Anda akan menikmati siaran tunda ibadah World Revival Center Ibadah Kebangunan Rohani yang diadakan setiap hari Kamis jam 18.30 bertempat di BTC Ruang Balarea. Dalam ibadah ini kesembuhan selalu terjadi, dalam ibadah ini pengurapan selalu dicurahkan, api roh kudus dicurahkan sehingga banyak orang mengalami pemulihan, mengalami kelepasan, dan mengalami kesembuhan, serta menerima berkat Allah yang luar biasa. Kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis pukul 18.30 bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea. Selamat menikmati siaran tunda ini, Tuhan Yesus memberkati. Halulia, Halulia, Puji Tuhan, saya ucapkan Shalom. Selalu bisa dihormatin kasih Tuhan, saya ucapkan Shalom. Puji Tuhan, selamat datang di Barcelona World Revival Center lebih dahsyat lagi di malam hari ini. Prosper people, I grow, I go, I grow, I grow. Bisa berkata, face people say, I grow, I grow, I grow, I grow. Ditongkaran keringnya katakan Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Puji Tuhan. Mari selalu kita menjemah Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus Terima kasih Rok Kudus Malam hari ini Bapak Terima kasih itu kasihmu Terima kasih itu kebaikan Bapak Di sepanjang hari ini Bapak Dan setelah kami akan memuja bayi Bapak Dan menikah namamu Dan manusia yang menjabat Tuhan Mami bersama berkata Amin Bersama berkata Amin Bersama beri sorai-sorai Tuhan kita mohon sorai-sorai C'mon C'mon Kasihnya begitu besar Haleluya Yeay Bersama berkata C'mon Kasih yang begitu besar Lebih kuat dari dosa Kasih yang menemukanku Selamatkan Selamatkan dan pulihkanku Kunaikan syukurku C'mon Kucak akan berkenti Memuji Meninggikan nambamu Selalu menarik Katakan dibebaskan Dibebaskan Dibangkitkan Hidup yang kau beri Dan kini Hanya untuk Mereka suara-sorai Mereka suara-sorai bagi Tuhan Haleluya Haleluya Kunaikan syukurku C'mon Kucak akan berkenti Memuji Meninggikan nambamu Selat menari Oh katakan Dibebaskan 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 Dibangkitkan Hidup yang kau beri Oh katakan Takkan Takkan berhenti Memuji Meninggikan nambamu Selalu menarik Dibebaskan Dibangkitkan Hidup yang kau beri Dan kini Hanya untuk Mereka suara-sorai bagi Tuhan C'mon Oh Haleluya Tak akan berhenti Memuji Meninggikan nambamu Meninggikan nambamu Selalu Oh Tuhan katakan Dibebaskan Dibebaskan Dibangkitkan Hidup yang kau Mereka suara-sorai kataan Di rumah C'mon Tuhan katakan C'mon Tak akan berhenti Memuji Meninggikan nambamu Selalu Oh Katakan Dibebaskan Dibangkitkan 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 Hidup yang kau beri Dan kini Hanya untukmu Bisa beri Bisa beri Tanpa Tanpa ragu Tuhan Dibangkitkan Dan berjanjimu Dan berjanjimu Janjimu Janjimu Setia Tidak Oh Tidak 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 Hidup yang Tidak Tanpa ragu ku kan berjalan Kau takkan kau Tuhan Kau Tuhan nyata dan berkuasa Kuat ku berkara Iman ku percaya Tanpa ragu ku kan berjanji Sekali katakan bersama kemohon kau Tuhan Kau Tuhan nyata dan berkuasa Kuat ku berharap imanku Tanpa ragu ku kan berjalan Janjimu setia Sampai selamat Tanpa ragu Tanpa ragu ku kan berjalan Janjimu setia Tanpa ragu ku kan berjalan Janjimu setia Sampai selamanya Terima kasih Tuhan Oh Haleluya 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 Shalom Bapak ibu saudaraku Selamat datang Dalam ibadah WRC Puji Tuhan Kabar saudara tentunya Sehat Kuat Makmur Panjang umur Awet muda Diberkati Tuhan Tepuk tangan Tepuk tangan Haleluya Haleluya Sudah dikasih Tuhan Saya mau melanjutkan Kotbah Minggu lalu Tentang Sepuluh Dusta Agamawi Sebab Saudaraku Sepuluh Dusta Ini Akhirnya Menjadi Kebenaran Di dalam Banyak Orang Kristen Maka Kepercayaan Yang salah Karena mendengar Yang salah Mengakibatkan Pikiran Tindakan Dan perkataan Yang salah Masih ingat 7 Dusta itu apa saja Ya kita lihat Kita lihat sebentar Saudaraku Nomor 1 Tuhan mencatat semuanya Hmm Kita punya pikiran bahwa Tuhan Seperti Tuhan yang mencatat dosa-dosa kita Ini banyak orang Saudaraku Berpikir Bahwa Tuhan mencatat Segala dosa Dan kesalahan saya Padahal Kebenarannya Dia Mengampuni Dan dia Melupakan Semua Dosa-dosa anda Amin Dia gak merekam Semua perbuatan dosa anda Dia gak akan menghakimi Saudara Pak Tapi nantikan di hari terakhir Ada penghakiman Penghakiman itu Untuk kambing Bukan untuk domba Anda dan saya adalah Domba Nomor 2 Ini Dusta Agamawi Saudaraku Banyak Disampaikan Di mimbar-mimbar Kristen Baik itu sekarang Online Media sosial Kita seringkali Dicekoki dengan Dusta Agamawi Saya perlu Sampaikan ini Supaya anda Benar-benar Hidup dalam Perjanjian yang Baru Bukan perjanjian yang lama Sudah Usang Yang kedua Tuhan Murka sama kita Iya Tuhan memang mengasihi saya Banyak orang berkata Ambat Tuhan Dusta berkata gitu Tapi dia juga Tuhan yang Kadang murka Maka Ayub juga pernah berkata Masa kita hanya mau menerima yang baik dari Tuhan Gak mau menerima yang buruk Kedengarannya itu bagus Tapi ternyata Tidak Tuhan gak pernah murka sama anda Tuhan murka sama dosa Dan murka Murka Tuhan atas dosa Sudah selesai Di kayu salib Katakan amin 1 Yonah 4-16 Gak usah dibuka Percaya Tuhan Adalah Kasih Semua yang dilakukan Tuhan Adalah ekspresi Kasihnya Jadi jika anda takut pada murka Tuhan Berarti gambaranmu Tentang Tuhan salah Anda masih takut Ingat Dalam kasih tidak ada ketakutan Kebenaran Injil adalah Tuhan murka pada dosa Dan dia sudah menjatuhkan hukuman Dan menumpahkan murkanya Terhadap dosa itu di kayu salib Bukan kepada anda Kini ia tidak murka lagi Anda sudah ada di ararat Nomor tiga Saudaraku Tuhan menghajar Anaknya Tuhan menghajar anda Seperti Bapak menghajar anaknya Yesus gak pernah menghajar Dan menghukum orang Jika itu Tidak Yesus lakukan Maka Bapak di surga Juga gak melakukannya Buat anda Kebenarannya adalah Bapak Tidak pernah menghajar Dan memukul anak-anaknya Penggunaan kata menghajar Menghajar Skort Ya skort Tulisannya Adalah penerjemahan yang keliru Tuhan Yang benar adalah Mendisiplin Dan mendidik Anaknya Yang darinya Kita mendapat kata Paedagogi Artinya pendidikan anak Sebagaimana layaknya seorang ayah Mendisiplin Dan mendidik anak Yang dikasihnya Agamawi Agamawi Mengatakan Sudah ku mengayunkan Pecut penghakiman Untuk memaksa Orang berpilaku baik Tapi Kebenarannya adalah Kristus Dalam Kristus Anda selamanya Tidak akan dihukum Tidak ada penghukuman Hukuman yang mendatangkan Keselamatan kita Telah ditimpakan Pada Yesus Amin Haleluya Nomor 4 Sudah ku Selingkali kita mendengar Ini dusta agamawi Tuhan memberikan sakit penyakit Untuk mengajar anda Untuk mendidik karaktermu Itu tidak benar Sama sekali Di perjanjian lama Orang mengalami sakit Sebagai akibat Melanggar hukum laurat Penyakit adalah Di bawah hukum laurat Wabah dan penyakit Adalah kutuk Termasuk kalau Hari ini saudara dan saya Masih ada dalam Perjanjian yang lama Wabah ini adalah Kutuk Karena melanggar hukum laurat Tapi Galatia 3 E 13 dan 14 Yesus sudah menembus kita Dari kutuk hukum laurat Sehingga kita bisa menikmati Hidup sehat Berkelimpahan Katakan amin Agamawi Bilang Tuhan mendidik saudara Dengan penyakit Tapi Yesus Mendidik anda Dengan roh kudus Dan firmanya Amin Haleluya Yesus mengambil segala penyakit kita Kelemahan kita Bukan memberikan penyakit Kepada saudara Itu dusta agamawi Nomor 5 Tuhan memberi Dan mengambil Ayob 1 ayat 21 Berkata demikian Tuhan yang memberi Tuhan yang mengambil Itu perkataan ayob Bukan perkataan Tuhan Yang saya kenal Saudaraku Tuhan selalu memberi Dia tidak pernah mengambil Apa yang ada padamu Seperti seorang bapak kepada anaknya Kalau saya mengambil handphone Yang lama Pada anak saya Karena saya mau mengganti Dengan yang baru Saudaraku Itu Saudaraku Mempercaya dusta kecil ini Akan buat anda Tidak menolak iblis Saat ia datang Mengobrak Ngaprik Dan menjarah anda Maka Seperti khutbah minggu kemarin Kepercayaan yang salah Menghasilkan Pikiran Dan perkataan Yang salah Dan hidup matimu Dikuasai Oleh lidah Saudaraku Dusta agamawi Orang-orang agamawi Suka mengutip kata-kata ayob Yang ayob menganggap dirinya benar Bahkan lebih benar dari Tuhan Ayob itu pahit Dalam ayob 27 ayat 2 Dia pengen mati Dan banyak omong kosong Karena ketidakmengertian Ayob juga adalah orang bebal Yang bicara kosong Ayob 34 ayat 35 Versi MSG Ini perkataan ayob Tuhan yang memberi Tuhan yang mengambil Bukan perkataan Tuhan Mulai hari ini Dengarkan ayob sendiri Dalam pasal 42 Berkata Dia duduk dalam debu dan abu Dan dia mencabut semua perkataannya Ayob sudah mencabut Tapi hari ini Orang-orang agamawi Mencuplik Perkataan yang sudah dicabut Oleh ayob Dan itu menjadi dusta Bagi banyak orang Kristen Sehingga banyak orang Kristen hari ini Masih hidup dalam dusta itu Menjadi kepercayaan yang salah Nomor 6 Saudaraku Yohanes 15 ayat 2 Setiap ranting padaku yang tidak berbuah Dipotongnya Dibuangnya Ini dusta Tuhan gak pernah membuang anda Ya kalau ini dipotong berarti dibuang Terjemahan ini salah Yang betul terjemahannya adalah Setiap ranting padaku yang tidak berbuah Diangkatnya Diangkatnya To lift up Rise up Diangkat Yesus Gak pernah bilang Bapak akan membuang ranting yang tidak berbuah Paulus juga tidak pernah bilang seperti itu Tuhan tidak menolak umatnya Yang tidak berbuah Bahkan diangkatnya Katakan amin Kurang mantap aminnya amin Nomor 7 Saudaraku Tuhan bisa dibeli dalam tanda kutip Memang Anda lihat saudaraku Gak ada Mbak Tuhan berkata Tuhan bisa dibeli Tapi Banyak saudaraku Statement-statement Sepertinya Tuhan bisa dibeli Dibeli dengan apa Saudaraku Oh Ya Saudaraku Kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan Ya Kalau anda mau berkorban Dengan waktu tenaga dan uangmu Yesus sudah mati buat kamu Apa yang harus kamu lakukan buat dia Ayo balas Saudaraku Sepertinya itu baik Dengar baik-baik Kasih karunia itu cuma-cuma Kasih karunia itu gratis Apalagi yang harus anda bayar Saudaraku banyak Mimbar Agamawi berkata Kita harus bayar harga untuk Tuhan Dia sudah membayar Dia sudah menebus kita Dia sudah mengorbankan dirinya Apa yang harus kita bayar Maka saudaraku Dusta Agami berkata Ayo kita bayar Saudara Pesan ini sebenarnya pesan anti kris Yang melacurkan kasih Tuhan Dengan menaruh Harga Atas sesuatu yang tidak ternilai harganya Tidak usah kasih Tuhan Kalau Anak saudara Contohlah ini Anaknya Siapa ini Pak Miming atau Pak Wewe Datang ke papahnya dan bilang Pak Ngasih uang ke orang tuanya 5 miliar Kau Wewe tanya Untuk apa ini nak? Kemudian anaknya berkata Dari lahir Dan dibesarkan Dan dibiayai Papah yang membiayai Ini adalah harga yang harus saya bayar Karena papah sudah baik buat saya Saudaraku Apakah itu tidak menghancurkan hati seorang ayah Kalau anak saudara datang Dan membayar harga Akan kasih Akan pengorbanan Akan biaya Yang sudah orang Yang sudah anda lakukan Untuk anak anda Demikian juga dengan Tuhan Kita seolah-olah Menganggap Kasih karunia Keselamatan itu bisa dibayar Dengan perjuangan kita Dengan kesungguhan kita Dengan pelayanan kita Dengan persepuluhan kita Dengan kita memberi Donasi buat gereja Kita berpikir Kita bisa membayar Harga yang Tuhan beri Lupa kalau gitu Enggak usah memberi Beda motif Saya melayani Tuhan Saya memberi uang saya Waktu saya Untuk Tuhan Motifnya bukan untuk bayar harga Motifnya bukan balas Tapi motifnya adalah Karena saya sudah dikasihi Saya sudah disayangi Ini respon kasih saya Bentuk pengabdian saya Dan itu Enggak bisa membalas Sama seperti Anak saya Waktu dia membantu Pekerjaan rumah tangga Waktu dia melakukan Banyak hal yang baik Buat saya dan orang Dan maminya Bukan dalam rangka Bayar harga Tapi tanda cinta Tanda kasih Tanda bakti Anak-anak kepada orang tua Nah ini dia Motifnya beda Sama seperti saya katakan Bahwa Membunuh Itu bisa saja Orang yang membunuh itu Dibebaskan Kalau motivasinya adalah Bela diri Kalau membunuh Tanpa perencanaan Mungkin satu dua tahun Tapi membunuh dengan perencanaan Bisa sepuluh tahun Bahkan Bisa hukuman sumur hidup Atau hukuman mati Padahal sama-sama membunuh Demikian juga Ada orang-orang Yang melayani Tuhan Ada orang-orang Yang memberikan uangnya Kepada Tuhan Waktunya Kepada Tuhan Dengan motif Membayar Harga Tapi saya mengajak Bapak Ibu Hari ini Harga apalagi Yang sudah harus Anda dan saya bayar Dia gak bisa dibeli Kasih karunia gak bisa dibeli Terlalu mahal harganya Yang kita bisa lakukan Ini bukan dalam rangka Bayar harga Tapi tanda kasih kita Kepada Tuhan Yang sudah mati Bangkit untuk kita Dia mengasihi kita Menerima kita Apa adanya Dan Tapi tidak pernah membiarkan kita Apa adanya Katakan Amin Saudaraku Tuhan yang kudus itu gak bisa disuap Cinta Bapak kepada kita Gak bisa dibayar Kita gak bisa membayar keselamatan Karena Tuhan tahu Kita gak bisa bayar dengan perbuatan kita Maka dia yang bayar harganya Kadang-kadang kita sering mendengar Dusta-dusta seperti itu Kebenarannya adalah setiap berkat dari Tuhan adalah milik kita Dalam Kristus Kita diberkati Kita diberkati bukan karena kita memberi Tapi karena dia memberi Anak-anak saya diberkati oleh saya Bukan karena dia memberi Karena saya yang memberi Hal yang sama yang Yesus lakukan Kalau mereka memberi Itu adalah tanda kasih Ini Ingat Kotbah saya Waktu di Balarea Sebelum PPKM Petrus Saya jadikan Pertama dia adalah istri Mister Law Mister Hukum Taurat Kemudian akhirnya dia jadi istri Tuan Kasih Karunia Petrus dilayani oleh Tuan Kasih Karunia Macem-macem dilayani Disayangi Rambutnya bau dikramasi Kemudian saudara ku Karena Petrus berpikir Ini kok suamiku baik Akhirnya Petrus bikin nasi goreng Waktu diberikan saudara ku Bukan karena disuruh Waktu nasi goreng itu Rasanya kurang enak Katakan Tuan Kasih Karunia Yaitu Yesus Menyempurnakan Apa yang Petrus buat Pelayanan saya Persembahan saya Demikian juga Pengorbanan Persembahan Bapak Ibu Saudara Pelayanan Bapak Ibu Saudara ku Tidak pernah sempurna Tapi Tuhan Yesus Yang menyempurnakannya Tempat tangan buat Tuhan Itu minggu lalu Sekarang saudara ku Tiga Nomor delapan Tuhan Tidak bisa dipercaya Dari kotbah-kotbah agamawi Akhirnya Mendefinisikan Tuhan Gak bisa dipercaya Kenapa? Kenapa saudara ku? Karena ada kalimat-kalimat yang seperti ini Kamu harus mempertahankan posisimu Di kerajaan Allah Dengan berbuah Bertumbuh Bertumbuh Berbuah Menjaga kekudusan Jadi orang Kristal yang produktif Kalau tidak Kamu posisimu gak akan Bertahan disitu Kamu tergeser Saudara ku Tak ada hal yang lebih cepat Membunuh iman anda Daripada kebohongan ini Semua tergantung anda Itulah Teologi Ular Jika kamu memberi Kamu berpuasa Kamu melakukan Seratus hal lain Atau seribu hal lain Kamu semakin dekat Dengan Tata Tuhan Kamu akan jadi Seperti Tuhan Dan Karena perbuatanmu Firman Tuhan berkata Kalau saya diselamatkan Yaudah selamat Posisinya sebagai anak yang dikasihi Gak akan berubah Betul Itu yang benar Tapi kalau kita menjaganya dengan itu Berpikir dengan itu Kita bisa menjaga posisi kita Berarti Tuhan gak bisa dipercaya Kebenaran Injil berkata Anda diselamatkan Dan dijaga Oleh kasih karunia Amin Anda selamat Anda dijaga Oleh kasih karunia Anda bisa mempercayai Yesus Bahwa pekerjaan baik Yang sudah ia mulai Dalam anda Akan diselesaikan Dan disempurnakannya Engkau tidak berdiri Di atas janji Dan komitmen anda Pada Tuhan Dengar Seringkali manusia Hamba-hamba Agamawi ini suruhku Dia berdiri Di atas komitmennya Pada Tuhan Saya akan Menjaga rohku Untuk menyala-nyala Saya akan berpuasa seminggu Sekian kali Saya akan Merenungkan verman Sehari Tiga jam Saya akan Memberi segini Saya akan Berjuang begini Saudaraku Dengarkan Kalau anda berdiri Di atas janji anda Seperti itu Berarti Tuhan Gak bisa dipercayai Kita berdiri Bukan Berdasar janji Janji Kita tidak berdiri Atas janji kita Kepada Tuhan Kita tidak berdiri Di atas komitmen kita Kepada Tuhan Tapi Angkat tangan saudara Saudara dan saya Berdiri Di atas janji Tuhan Apa janji Tuhan You are love Tanpa syarat Engkau dicintai Engkau dicintai You are blessed Engkau diberkati Dan itu tidak bergantung Kebaikan anda Bergantung kebaikan Tuhan Anda dicintai Tidak bergantung Apakah cinta anda Abdon Abdon Dia tetap mencintai anda Dia tetap setia Sama anda Anda tidak setia Dia tetap setia Firman Tuhan berkata Allah tetap setia Sekalipun Engkau tidak setia Inilah You are blessed You are anointed Kita sudah diampuni Bukan karena kita Melakukan ABCDE Bukan karena kita ABCDE baru kita dikasihi No Kita dikasihi Karena Yesus Kita dikenan Kita diterima Kita sudah sempurna Kita ciptaan baru Dengarkan baik-baik Yang lama sudah berlalu Dan kita diciptakan Bukan lagi dengan benih yang fana Tapi benih firman Allah Masa Tuhan menciptakan anda Tidak sempurna Kita sudah sempurna Kebenaran ini yang harus anda dan saya terima Saudaraku Anda sudah dikenan Tuhan Anda orang dikasihi Allah Waktu anda punya kesadaran ini Anda akan berdiri Anda akan berbuat Anda akan bertindak Anda akan berkata Dengan kebenaran ini Amin Nomor 9 Saudaraku Tuhan tidak sungguh-sungguh mencintai anda Ya Saudaraku memang Enggak Dari kotbah-kotbah agamawi Dusta itu akhirnya menyimpulkan Sebenarnya sepertinya Tuhan tidak sungguh-sungguh mencintai anda Tuhan itu Tuhan itu pemarah mencatat setiap kesalahan Menghukum kita dengan kesusahan Membuat anda sakit Mengancam Membuang anda Jika anda gagal Bukan yang Tuhan penuh kasih Saudara Anda lihat bahkan Satu kali Pastor Gary pernah cerita Bersaksi Ada satu jemaat ditanya Eh ibu Puji Tuhan ibu Kemarin kenapa tidak ibadah Oh iya pak Kemarin Saya dapat hadiah dari Tuhan Saya tidak ke gereja dapat hadiah Hadiah apa bu Saya dapat kecelakaan Supaya saya semakin dekat dengan Tuhan Saudaraku Masa Tuhan yang mencintai Memberi kecelakaan Memberikan musibah No Yerimel 29 berkata Rancangan yang ada pada Tuhan Rancangan damai sejahtera Bukan rancangan kecelakaan Dan mendatangkan damai sejahtera Buat anda dan masa depan Yang penuh harapan Saudaraku Kalimat-kalimat tadi Itu adalah gambaran Atau imajinasi Tuhan Yang diciptakan dalam pikiran manusia Yang telah jatuh dalam dosa Pemutar balikan Yang menunjukkan ketakutan Dan ketidakamanan manusia Itu yang membuat Gambaran-gambaran Seperti tadi Tuhan mengancam Akan membuang kita Kalau kita gagal Posisi kita akan bergeser Dan sebagainya Dia mencatat kesalahan kita Ini menunjukkan bahwa Sepertinya Tuhan tidak mencintai kita Singkirkan topeng itu Saudaraku Dan anda akan melihat siapa dalang Di balik itu semua Iblis Yang selalu menuduh Dan mencari Kesalahanmu Allah Bapak Yang Yesus Perkenalkan kepada kita Sama sekali Berbeda Tuhan adalah Bapak di surga Yang mencintaimu Tidak memusuhimu Tidak Bapak tidak ingin Menghancurkanmu Dia tidak ingin menghukummu Tapi Justru sebaliknya Seperti seorang Bapak Mengasih anaknya Dia juga mengasih saudara Menggandeng tangan saudara Memegang tangan kananmu Dengan tangan kanannya Yang memberi kemenangan Dan engkau adalah Bici mata Tuhan Tuhan mengasihmu Tanpa syarat Tidak ada syarat Dan ketentuan apapun Dia mencintaimu Bukan karena anda baik Dia mencintaimu Bukan karena anda taat Dia mencintaimu Karena dia adalah Bapak anda Titik Amin Tidak ada yang lain Yang kesepuluh Saudaraku Kamu akan dimuntahkan Jika rohmu suam-suam Dasar firman Tuhan adalah Wahyu pasal 3 Kepada jemaat di Lodikia Kalau kamu suam-suam Tuhan akan muntahkan kamu Ingat saudaraku Saya mau tanya Adakah diantara saudara Ini sepertinya Rohani Tapi ini dusta Tuhan gak muntahkan anda Bagaimana mungkin Dia kepala dari tubuh Dia memuntahkan anggota tubuhnya sendiri Masa sih Ini juan yang gemuk ini Kemudian memuntahkan ginjalnya Ya Mungkin juan Gak mungkin Kemudian saudaraku Angga memuntahkan Sebagian paru-parunya Gak mungkin Tapi firmanya berkata Kamu akan dimuntahkan Jika rohmu suam-suam Dalam Wahyu pasal 3 Memang itu tertulis Kamu harus Panas Atau kamu dingin Kalau kamu suam-suam Kamu akan dimuntahkan Saudaraku Taukah anda Ini bicara apa Anda tahu suam-suam Ini lihat Ini air panas Ini panas Panas sekali mendidih katakan Dan ini gelas yang kedua Saya gak bawa Tapi anda bisa ngerti Ini Air dingin Saudaraku Air panas ini separuh lah katakan Ini air dingin Air panas ini Akan menjadi Suam-suam Jika saya campur Dengan air dingin Setuju? Itu yang namanya suam-suam Yaitu panas Dicampur dengan Dingin Jadi suam-suam Hari ini anda tahu Bahwa Bapak Tidak mau anda hidup Sudaraku Dengan suam-suam Artinya apa? Bukan bicara roh yang suam-suam Taukah anda bahwa Kasih Tuhan itu Menyalah-nyalah buat kita Kasih karunia Tuhan itu hot Manas Sudaraku teruci oleh waktu Tidak lekang oleh zaman Tidak lekan Tidak gugur Kasih Tuhan tetap panas Tidak dipengaruhi Dengan kasih anda Tidak dipengaruhi Dengan kebaikan anda Dia tetap mengasih anda Dan kasihnya begitu Saking panasnya Dia mau mati buat anda Ini bicara apa? Perjanjian yang baru Perjanjian kasih karunia Itulah hot Panas Sementara perjanjian yang lama Ditulis Bukan di loh hati Ingat sudaraku Perjanjian yang baru ditulis dengan jari Yesus Dengan darahnya Dia menulis di hati kita Ini yang dikatakan panas Tapi perjanjian yang lama Ya sorry Perjanjian yang baru ditulis dengan darah Yesus Di hati kita Perjanjian yang lama ditulis dengan jari Tuhan Di atas dua loh batu yang dingin Di gunung Sinai Nah saudaraku Yang panas ini kalau dicampur Dengan perjanjian yang lama Yang ditulis di atas loh batu yang dingin Maka jadi suam-suam Hari ini kita ngerti Banyak gereja Banyak orang Kristen Siksak Hidup Berpikir Berbicara Bertindak Siksak Kadang Dia hidup dalam pola pikir perjanjian yang baru Tapi Dia siksak ke perjanjian yang lama Dia siksak lagi ke perjanjian yang baru Dia siksak lagi ke perjanjian yang lama Ini yang disebut suam-suam Maka kepada jemaat Lodekia Tuhan mengecam Kamu suam Karena kamu mencampur Perjanjian yang baru Yang ditulis dengan darah Di loh hatimu Kamu campur dengan perjanjian yang sudah usang Yaitu perjanjian yang lama Yang ditulis Di atas dua loh batu yang dingin Kamu menyangka Kamu kaya Kamu begini Kamu begini Kamu kudus Kamu hebat Saudara ku Tuhan berkata Kamu tidak tahu Kamu miskin Buta Telanjang Kamu miskin Kenapa? Karena mencampur tadi Kamu telanjang Karena kamu tidak tahu Kasih karunia Tuhan Inilah sepuluh dusta Agamawi Yang membodohi Banyak orang Kristen Hari-hari ini Inilah sepuluh dusta Agamawi Yang membuat Banyak orang percaya Punya Kepercayaan yang salah Menghasilkan Pikiran yang salah Berkata Dan bertindak Yang salah Mungkin satu pertanyaan Dari saudara saya tutup dengan ini Bagaimana Pak Kalau saya terlanjur percaya Pada dusta ini Mendengarkan dusta Agamawi ini Akan membuat Anda Menghasilkan Buah Yang Tidak baik Buah jelek Yaitu ketakutan Dan keraguan Saudara akan kehilangan Perasaan Dame Suka cita Dan ketenangan Serta kemerdekaan Berakhir dengan Kecemasan Ketakutan Dan jatuh Dan jatuh Dari kasih Karunia Sudah ku takut Gak damai dan sebagainya Apa solusinya Yesus bilang Siapa yang berasal dari kebenaran Mendengarkan dia Jadi fokuskan perhatianmu Pada Yesus Fokuskan perhatianmu Mantapkan dirimu Dalam kasihnya Maka Tidak ada Apapun yang bisa Menggoncang Dan menggeser Anda Tetaplah berada Dalam pelukan Kasih Bapak Dan Anda Tidak akan pernah Lagi tertipu Oleh kebohongan Agamawi Siapa dalam Di balik itu semua Teologi Ular Yaitu Sibolis Iblis Saudaraku Saya berdoa Malam ini Panggil berdiri Angkat tangan Saudara Dalam nama Yesus Siapa Yang berasal dari kebenaran Akan mendengarkan Yesus Saya berdoa Anda yang sudah termakan Oleh sepuluh dusta Agamawi ini Malam ini Dalam nama Yesus Engkau dengarkan dia Fokus kepada dia Mantapkan Kasih karunia Allah Yang ada padamu Mari naikkan pujian Kemanakah Aku dapat pergi Kemanakah Aku dapat Pergi Menjauhi rohmu Yang suci Yang suci Kau sahabat Dan kau dekat Bahkan seluruh pengabdi Yang ku Yang ku Tak bisa Membalas Kesetiaanmu Sungguh Mulia Berharga Berharga Mari angkat tangan Untuk Untuk dimengerti Sungguh besar Sungguh Sungguh indah Sungguh indah Yang kau pikirkan Tentangku Tak terselami bagiku Sungguh Sungguh indah Sungguh indah Untuk Untuk dimengerti Untuk dimengerti Sungguh Kau Besar Besar Sungguh indah Sungguh indah Sungguh indah Yang kau pikirkan Tentangku Tak terselami Tentangku Bagiku Sungguh indah Sungguh besar Pengorbanamu bagiku Terlalu dalam untuk dimengerti Sungguh besar Sungguh indah Yang kau pikirkan tantangku Tak terselami bagiku Sungguh indah Sungguh indah Sungguh indah Mari katakan Sungguh indah Sungguh indah Mari angkat roti dengan tangan kanan sodara Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan malam ini Adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus Yang percaya katakan amin Makan ambil dalam nama Tuhan Mari angkat cawan dengan tangan kanan sodara Kemudian Yesus mengambil cawan Sudah makan memberikan pada murid-muridnya Dan berkata inilah darahku Inilah darah yang memetrakan perjanjian yang baru Ambillah minumlah Menjadi peringatan akan aku Engkau yang percaya ini darah Tuhan Yesus Ambil dan minum Dalam nama Yesus Haleluya Terima kasih Tuhan Kami dibebaskan dari 10 dusta agamawi Dan kami mengerti sekarang Kami orang yang dikasih Kami mau hidup dalam perjanjian yang baru Berkati ibadah WRC malam ini Berkati seluruh umatmu dimanapun berada Yang sakit sudah disembuhkan Oleh bilor-bilor Yesus menjadi sembuh Dan sebagai tanda syukur kami Kami bawa persembahan kami Kami kembalikan persepuluhan kami Dan hari ini Tuhan Kami juga mau terima berkatmu Buka hati Angkat dua tanganmu dimanapun kau berada Terimalah berkat yang berlimpah-limpah Dari Bapak di surga Cinta kasih dari Tuhan Yesus Dan persekutuan yang manis Ya roh kudus Menyertai memberkati engkau Dari sekarang sampai selama-lamanya Yang percaya dan diberkati Sama-sama berkata Amin Anda baru saja mengikuti cuplikan siaran tunda Ibadah World Revival Center Yang terjadi di hari Kamis Jauh lebih dasyat dari apa yang Anda dengar Oleh karena itu Kami mengundang Anda Untuk hadir Dalam ibadah World Revival Center Setiap hari Kamis Bertempat di BTC Fashion Mall Lantai P1 Ruang Balarea Pukul 18.30 Dan bagi Anda yang rindu didoakan SMS kami Di 0818-218-737 Untuk informasi hubungi 612-6088 Tuhan Yesus memberkati